Assalamualaikum, halo sobat motiva cinta Cie, gak bisa tidur ya? Kalo gak bisa tidur berarti kamu dateng ke video yang tepat Eh tapi sebelum denger cerita ini Pastiin udah sholat isya dan udah baca doa Jaga-jaga kalo nanti ketiduran Udah kan sholat isya dan baca doanya? Oke, judul cerita malam ini adalah Seorang wanita dan seekor ular Tapi sebelum ceritanya dimulai Aku kasih kalian waktu 5 detik Untuk benerin posisi tiduran kalian biar pewek 5 4 3 2 1 Oke mari kita mulai ceritanya Pada suatu hari Ada seorang wanita yang melihat seekor ular Sedang terbakar di dalam api yang menyala Kaget dong perempuan itu Dan perempuan itu tuh langsung sigap menolong ular tersebut Eh tapi tanpa disangka-sangka Ular tersebut malah menggigi tangan wanita tersebut Dan rasanya tuh sakit banget Akhirnya wanita itu menjatuhkan kembali ular tersebut Dan ular tersebut malah masuk lagi ke dalam api yang masih menyala itu Tapi wanita itu gak diim aja Tau gak dia ngapain? Dia langsung melihat sekeliling tempat itu Dan dia menemukan sebuah tiang logam Nah diambillah tiang logam itu Kemudian dia gunakan untuk mengeluarkan ular itu tadi Dari api yang masih saja menyala Kemudian wanita itu menyelamatkan nyawa ular tersebut Tanpa disadari Ternyata dari kejauhan Ada seseorang yang ngeliatin wanita itu tuh Nah kayaknya kepo deh orang itu Dengan cepat orang itu langsung menghampiri wanita tersebut Kemudian berkata Lah Tadi bukannya ular itu ngegigit kamu ya? Kalo misalkan tau ular itu ngegigit kamu Atau ngapain ditolongin? Gitulah kira-kira Nah kalian harus tau apa jawaban wanita itu Karena itu luar biasa banget 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 Jawaban wanita itu begini Sifat ular itu kan memang menggigit ya Tapi itu gak akan mengubah sifat saya yang suka menolong Nah Jadi ya jangan deh mengubah sifat kita Cuma karena seseorang yang membenci dan membahayakan kita Pokoknya jangan kehilangan hati kita yang baik Itu cuman karena mereka yang berhati busuk Tapi ya tetep aja Kita harus beladar untuk mengambil tindakan pencegahan Pokoknya kita harus jadi bijak Saat kebaikan kita tuh dinilai salah gitu Dan dibalas dengan kelicikan apapun Walaupun di sekitar kita tuh gak ada yang ngeliat Walaupun kita tuh cuman sendiri di ruangan itu Di tempat itu Tapi kita percaya gitu Bahwa ada Tuhan yang akan membalas kita nanti Bahwa ada Tuhan yang menilai dan melihat kita Nah itulah balasan berlaku tanpa harus menyakiti Nah gitu kira-kira ceritanya Aku gak tau nih di detik ini apakah kalian masih terbangun? Atau kalian udah tertidur pulas? Pokoknya aku mau berterima kasih banget Buat kalian yang udah klik video ini dan memilih video ini Untuk menemani malam hari kalian hari ini Semoga malam-malam berikutnya tetap bisa ditemani oleh cerita sebelum tidur Dari channel Motiva Cinta Diambil ya hikmahnya Have a nice dream Salam Motiva Cinta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.